Ribuan Aparatur Sipil Negara atau ASN Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah menghadiri halal-bihalal bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang digelar di kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang pada Selasa 2 Mei 2023. Selain para ASN, halal-bihalal ini juga dihadiri oleh lingkup pemprov Jateng yakni bupati, wali kota, dan tokoh lintas agama di Jawa Tengah. Bagi Ganjar Pranowo, momen halal-bihalal ini sekaligus menjadi momen halal-bihalal terakhir baginya di pemprov Jawa Tengah sebelum akhirnya ia mengakhiri jabatan pada bulan September 2023 mendatang. Kira mungkin karena mereka merasa ya ini kebenaran yang terakhir dalam penugasan saya dan negosiasi ya yang di pemprov Jateng juga tadi suasananya menjadi begitu terima kasih untuk semuanya Sebelum halal-bihalal dilakukan, diadakan upacara memperingati hari pendidikan nasional di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Ganjar menyebut peringatan hari pendidikan nasional tahun ini akan menjadi terakhir baginya di pemprov Jawa Tengah. Ganjar menaruh harapan besar bagi Gubernur Jawa Tengah selanjutnya agar mampu melanjutkan pendidikan berkualitas di Jawa Tengah dan akan terus melahirkan program revolusioner dari kebijakan sekolah gratis hingga sekolah virtual yang tetap mempertahankan pendidikan budi pekerti terhadap siswa. Terima kasih telah menonton!